Halo, kembali lagi channel youtube Opini Bonsai Oke sahabat, di kesempatan video kali ini saya akan memproses sebuah bahan bonsai sancang ya Jadi bahan bonsai sancang ini akan saya naikkan ke pot ceper ya sahabat ya Jadi saya rasa saya akan melanjutkan programnya di pot ceper Seperti apa prosesnya, silahkan disimak sampai habis videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel youtube Opini Bonsai dapat semakin berkembang Oke sahabat, ini dia tampak dari dekat ya Bonsai sancang ini Ini size-nya mungkin mame ya, masuk mame Nah ini hasil pecah batang dulunya sahabat ya Nanti untuk detailnya kita lihat, kita angkat Soalnya kita bisa melihat detailnya sahabat ya Oke langsung saja Oke sahabat bisa lihat sendiri, ini akarnya sudah penuh ya sahabat ya Kita langsung potkan bagian tinggi Oke Oke kita kurangi akarnya sahabat ya Nah kita akan naikkan ke pot yang jeper Oke sahabat kita akan menggunakan pot ini ya Jadi ini pot opal sahabat ya Mungkin begini nih Ini posisinya ya sahabat ya Oke kita langsung saja untuk media yang saya gunakan Saya menggunakan full pasir malang sahabat ya Dan juga media bawaannya ini tidak saya hilangkan sahabat ya Jadi saya biarkan saja Seperti ini Jadi kita hanya bersihkan saja Oke sahabat ini dia ya penampakan bahan bonsai sanjangnya Barusan saya sudah bersihkan, saya sudah sikat Nah ini kondisinya seperti ini Jadi ini saiznya, saiz mame mungkin masuknya Sahabat ya Dan ini awalnya pecah batang Ke batang Sampai akhirnya jadi seperti ini Kita lanjutkan programnya di atas pot ceper ini sahabat ya Oke dilanjut sahabat Selamat menikmati selamat menikmati nah kita tusuk-tusuk seperti ini sedikit supaya medianya turun sahabat ya sehingga kita bisa menambahkan media lagi diatasnya supaya lebih memadatkan supaya rongga-rongga yang di bawahnya ini terisi media sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati ya sahabat ini dia untuk bahan bonsai senjang ini ya sahabat ya jadi saya sudah selesai untuk melakukan penggantian media sekarang kita akan melakukan pencukuran diatasnya atau pruning diatasnya karena kita sudah mengurangi banyak akar sahabat ya jadi kita pruning diatasnya kita pangkas selamat menikmati terus selamat menikmati 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 Salam Opinibon